Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP akan menyiapkan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur yang telah diundangkan pada 6 Maret 2023 lalu. Salah satunya pengaturan teknis terkait kuota penangkapan ikan dan tata cara penghitungannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka rapat kerja teknis Direktora Jenderal Perikanan Tangkap pada minggu lalu. Menurut Menteri Trenggono, perjalanan dari PP ini cukup panjang, sekitar 2 tahun hingga akhirnya dapat diundangkan. Kedepan Menteri Trenggono berharap dengan pengelolaan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengelolaan perikanan di Indonesia semakin baik. Gitu Indonesia sudah masuk di level sana, kita pengelolaan perikanan kita memang sudah menjadi hebat. Itu atas peranan dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Itulah yang saya ingin minta di dalam rapat kerja teknis ini secara detail dari dinas daerah juga bisa memberikan masukan. Kalau ada hal yang baru dari pusat bisa disampaikan kepada para pelaku di daerah, Kedepan akan seperti ini atau ada yang masukkan, apakah selitanya dan seterusnya. Jadi nanti ke depan tidak ada lagi keluhan seperti misalnya, Pak kami kekurangan bahan bakar subsidi, kami kekurangan solar subsidi, kami kekurangan ini, tidak ada lagi. Saya berharap di satu wilayah, kita sudah jelas contoh misalnya 7-18, berapa nelayan lokalnya yang ada di sana cuma kaya sekali atau sejahtera. Miskin gak ada. Saya pernah pergi ke Norwegia, ngobrol sama lagi keliling di laut begitu, saya tanya, dia bilang, disini gak ada yang miskin, disini hanya sangat kaya, kaya dan sejahtera. Bayangin, sejahtera, kaya dan sangat kaya. Sangat kayanya 10%, kayanya dia bilang 80%, dan kemudian sejahteranya 10%. Gak ada yang miskin. Gimana Indonesia bisa seperti itu? Sementara itu, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap M. Zaini Hanafi menyampaikan bahwa Rakernis Dijen Perikanan Tangkap merupakan salah satu agenda pertemuan yang sangat penting dalam menjalin sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder perikanan tangkap baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan para pelaku usaha. Pembangunan kewilayahan melalui zona penangkapan ikan dan pengembangan pelabuhan perikanan. PNBP sebagai instrumen pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan. Dan tema yang keempat adalah pembangunan kampung nelayan maju sebagai wujud pengaruh utamaan pemberdayaan nelayan skala kecil dalam kebijakan penangkapan ikan terukur. Keempat, pemamparan dukungan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur. Yang terakhir adalah penyusunan lumusan yang selanjutnya digunakan sebagai bahan masukan dalam penyusunan berbagai aturan melunan dari PP-11 tahun 2023 ini. Bapak Menteri, Bapak Wangung, dan hadirin yang kami hormati. Pada acara rakernis ini kami telah mengundang kurang lebih perwakilan dari 300 peserta offline yang berada di tempat ini yang terdiri dari 5 satkar kantor pusat, 23 satkar UPT pelabuhan perikanan tangkap, 9 satkar pelabuhan perintis, 34 satkar dinas pelautan dan perikanan provinsi. Kegiatan rakernis sendiri diikuti oleh sekitar 300 peserta yang melibatkan banyak vendor terkait, termasuk pemerintah pusat dan daerah, termasuk Pemprov Jateng yang diwakili Sekda Sumarno. Tim Liputan, Temagung TV